Podcast Agi, saatmu beraksi Baru berapa lama dari pelatihan? Dari sebelum puasa pada sekitar 4 bulan Baru 4 bulan, nah ini enak nih galinya Cang Mamat dari yang masih baru-baru Walaupun wajah udah tua gitu Tua tau, wadidau Tapi kayaknya udah semeringah nih walaupun ini baru 4 bulan Bang Behaqi, coba deh diceritain awal mula ketertarikan untuk ngikuti pelatihan itu Seperti apa? Oke, Bismillahirrahmanirrahim Oke, pertama sebelum ikut pelatihan di Mas Rase ya Itu saya sebenarnya udah pernah ikut pelatihan di BLK Oh di BLK ada? Ada AC juga? AC Oke Nah, tapi kan kalau di BLK itu secara teknik ilmunya Sebanyakan teorinya ketimbang praktek lapangan Terus setelah dari pelatihan itu Kita udah lepas sendiri-sendiri aja Tanpa bimbingan, tanpa apa gitu kan Nah, awalnya itu Sorry, berapa lama pelatihan di BLK? Satu bulan Satu bulan? Full? Full 10 hari Eh, pas di bed saya cuma 5 hari 5 hari tapi nginep Nginep Iya Nah Itu Pas Itu kan sempat jalan itu Setelah keluar dari BLK Saya sempat ngikut penggel Tapi sekuat Karena Basicnya cuma keilmuannya aja gitu ya Teori aja Sedangkan di praktek lapangan berbeda-beda Medannya ada yang susah Kendalanya juga Beda-beda gitu Semacam-macam ya Seperti itu Jalan cuma sebulan Ngikut penggel gitu ya Langsung Kita yang harusnya Kita dibekali untuk Kayaknya jadi helper dulu Kita langsung diserai Permasalahan teknisi yang sudah Biasanya udah Udah expert gitu ya Kita kan jadi Sempat ngedon gitu ya Akhirnya berhenti tuh Setahun gitu Artinya Ketemu Alhamdulillah dulu Saya tuh pernah Berlangganan sama Orang master AC Pak Agus Agus Ipid Sekarang jadi rekan gitu Dulunya saya Customernya Dia sekarang jadi rekan gitu Saya pernah daftar Ayo pak Ini saya Bisa ikut pelatihan teknisi Refrigan gitu ya Di BLK Ini saya Pengen Ikut jadi helpernya Katanya ya Gak bisa mas Mungkin ini kan lingkupnya Lingkup master AC Biasanya Ya satu komunitas ya Satu komunitas ya Gitu harus Ada kode etiknya Bahasanya gitu kan Nah Kalau mau nanti Kalau ada Pelatihan master AC Ikut aja Ya memang Kode ruah ya Dipertemukan gitu ya Dengan Di waktu yang tepat Ya Dengan orang yang tepat Dan lingkungan yang tepat juga ya Dapat itu Di master AC Dulu sempat daftar juga Di master AC Browsing-browsing ya Tapi Mungkin belum-belum Rezekinya ya Dilewat Iya Gagal-gagal Di interview sama Pak Dodo Oh Dodo galak dong ya Oh pernah di interview Tapi gak lolos Gak lolos Ditanyain Ini yang keberapa berarti Yang Yang kedua Yang kedua Dulu pas Di online Kalau gak salah Kan ditanyain segala macem Profesinya apa Waktu itu Habis Kena PHK ya Jamannya Corona gitu kan Oh iya Jadi ditanyain Profesinya apa Ojek online Terus punya ini Ojek online ya Ojek online Dari 2017 Oke Nah Singkat cerita Bentar Bentar Pak Waktu itu gak lolos Karena apa kira-kira ya Ya saya tanyain katanya Ya memang kriteriannya Nyari yang bener-bener kan Ada Ininya yang Apa itu Pengangguran gitu ya Mungkin Kata dari Ojek online gitu Driver project Mungkin bukan pengangguran gitu ya Masih berpenghasilan gitu kan ya Banyak yang lebih membutuhkan Iya mungkin gitu Baik gitu Tapi Alhamdulillah yang Yang keduanya itu Terima gitu kan Malah Cepat gitu kan Itu akhirnya juga saya Setelah ikut master AC Tertemu dengan orang-orang baik Senior-sinar yang baik Jadi Yang awalnya saya Sempat dong gitu Untuk Untuk berkecimu di dunia teknisi Dengan Lingkungan yang saya belum tahu Ini orang yang apa Sekarang Masuk master AC Jadi tahu gitu Oh seperti ini Iklimnya seperti ini Senior-sinar baik gitu Mau berbagi gitu Tidak dilepas Begitu saja gitu kan Jadi akhirnya Ya Alhamdulillah Sampai sekarang masih berjalan Masya Allah Siapa teknisi senior Atau instruktur Yang masih membimbing Ada Pak Agus Pak Agus Ya terus Sukir Ripai Oh Ripai Terus si Kurniaddin ada Ya banyak gitu Kita Saya juga Sekarang karena masih baru Kadang masih Masih ngikut orang Senior ini Senior ini Jadi Sekarang Nempel terus ya Tapi prangselan sudah dapat Alhamdulillah Pak Alhamdulillah Aku ingin Tanya deh Yang jadi Bikin beda Dari pelatihan Di PLK Dulu Dengan di Master AC itu apa Yang satu Kalau di Master AC kan Kita dididik Untuk ya Mencari uang gitu kan Untuk 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 Bekal kita Hidup gitu kan Kayak Gimana caranya Ini ada Masalah seperti ini Kita mengartisnya dengan cepat Dan Cepat Tepat Dan menghasilkan gitu kan Tapi kalau waktu di Beta Cuma Teorinya ini AC seperti ini Seperti ini Tanpa ada problemnya Kalau problem solvingnya Seperti ini loh Kalau ketemu AC yang seperti ini Problem solvingnya Seperti ini loh Lebih ke best practice Berarti ya Iya Terus Tadi banyak prakteknya juga Kalau di Master AC Langsung praktek malahan Langsung praktek Kalau di sana Teori Nulis gitu Apa itu Arus Yang disebut Arus Apa gitu kan Oh Iya Oke Oke Kalau ini Di Master AC Alhamdulillah Langsung praktek Langsung praktek 5 hari Insya Allah Ya Ada bekelan Jadi tau gitu Seperti ini Sebenarnya Kita dikenalkan dengan Senior-senior yang Alhamdulillah Mau membimbing Kita Emang kuncinya Yang dipendampingkan Pendampingkan Oke Selan 4 bulan ini Apa yang dirasa Pak Tantangannya nih Sekarang Tantangannya ya Sekarang Tinggal Manajemennya Pak Kalau saya Manajemen Ya jadi Gimana caranya Kita bisa Mendapatkan Ya konsumen Yang Dan menjaga konsumen Gitu ya Tinggal di Kerawang ya Tinggal di Kerawang Pak Berarti customernya Kerawang Kerawang Tempel dengan Pak Herman ya Pak Herman Jadi sering Sering silatur Rami Sering diskusi Ya berbagi Sharing-sharing ilmu Gitu kan Apalagi dia kan Orang pertama Kayaknya Angkatan pertama Di Kerawang ya Ya jadi Lebih banyak pengalaman ya Iya Masya Allah Wah keren nih Kalau dari sisi Kedepannya Terkait dengan Prosisi Profesi Masyarakat ini Yakin gak sih Bahwa ini Sangat menjanjikan Mungkin untuk Depannya ya Dengan kondisi Iklim aja di Kerawang ya Kondisinya Panas Terus juga Rumah semakin Menjamur gitu ya Orang pasti Butuh untuk Yang menyegarkan udara Ya AC gitu ya Emang Kerawang gak ada Musim dingin ya Itu saja Ya gitu Jadi Potensi besar Potensinya besar Dilihat dari pasarnya Kerawang Terus juga Banyak Pemukiman gitu Kayak perumahan-perumahan Kan Pasti membutuhkan Ini AC Perumahan-perumahan Yang pabrik ya Masya Allah Anak Sedang berproses Anak Umur berapa sekarang Mas Sorry Umur 34 Oh 34 Masya Allah Umur 34 Mas Baiki Bang Baiki Pengalaman awal Megang Pengerjaan Servis AC Itu cerita deh Ada yang unik-unik ya Oh Kalau Itu kan Pasti ada gitu kan Cerita-cerita Gumpeteran Pas naik tangga Ada tuh Pernah kejadian juga Baru kemarin-kemarin ya Ngikut gitu kan Ya kan kan Kita kan Di lapangan Berbeda-beda ya Kondisinya ya Ya Sempat itu Salah-salah Salah komunikasi gitu kan Pas kita Ini Kita bilang Ini tadi Dilepas ya Ini Ternyata salah Dia malah Ini ngetrum Ada gitu Safety kayak gitu kan Memang Penting gitu kan Setrum Setrum Tapi aman ya Alhamdulillah aman Nggak bikin kurus lah ya Enggak Ya memang ya Kaget aja Itu dari Resiko pekerjaan ya Dimana kita juga bisa Meminimalisir gitu kan ya Bahaya dan potensi Segala macemnya Makanya kita sebelum bekerja Kan Kayak Pamus juga sering Muwanli-wanli Kalau kita kayak mau cleaning juga kan Jangan sampai ketemuan gitu kan Ya kita nyalakan AC dulu Di running dulu gitu kan Sebelum di cleaning Terus Sesudah ini pun Harus bisa nyala gitu AC-nya Awalnya Nyala Setelah di cleaning pun Harus nyala gitu Misalnya jadi Jadi patokan Jadi Ini ya Di memori Kita kan Kayak gitu Jadi pengalamannya Sutrum Sutrum Ngeri banget ya Oke baik Tapi pengalaman bahagianya Selama 4 bulan ini Selama 4 bulan ini Alhamdulillah bisa Inilah sedikit membantu Mungkin tidak bisa Membikin kaya Tapi minimal Belum Iya Tapi kan minimal bisa Bisa menghidupi Tiba-tiba ada bisa Kayak tadi pengalaman Siapa Pengalaman Ada masang AC Masang AC 9 unit Oh iya Kalau ada proyek kaya gitu Oke lah ya Alhamdulillah Bisa ya Kebayang kan bisa ya Bisa Oke Tapi juga Kita juga Kalau ada proyek kaya gitu kan Maksudnya Gak ini Gak sendirian Gak sendirian Kita harus Mempertimbangkan Resiko dan dampaknya Kita tetap harus Menggandeng senior Iya Itu penting Dan Di masang AC itu Senior itu Sangat welcome Welcome Alhamdulillah Untuk di area kerawang Welcome Alhamdulillah Itu si koncin ya Oke ya Oke Semoga 4 bulan ini Kedepannya lancar Rekat maju Sukses Dan makin berkembang Amin Dan juga berbagi Mereka teman-teman yang lain Oke Terima kasih banyak Oke siap Semangat Menyejar Iya Sedikit Sedikit ini Saya Yang terkait leveling itu Kalau bisa Perlu gitu Maksudnya Kayak saya pun ya Yang masih Baru gitu kan Kalau bisa Tetap dipantau Perkembangannya Oh siap Diap tahun gitu kan Kalau bisa Walaupun kita yang sudah Sudah pernah mengikuti Mengikuti pelatihan Kalau bisa Sering di upgrade skillnya gitu Jadi Ada kestaraan gitu Dari Cepat juga ya Perkembangannya ya Iya Oke Oke Siap Siap Makasih nih Masukannya Dan ini Berharga sekali Buat kita Sudah ada Masukan dari Bang Bawah ini Semangat kita nih ya Oke Itu aja mungkin Podcast pagi ini Di depan Api Onggon Makasih Bapak Bagi Sehat-sehat terus Tanpa maju Usahanya Amin Kita tutup dengan Alhamdulillah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Podcast Agi Saatmu Beraksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bawahmatullahi wabarakatuh Bawahmatullahi wabarakatuh Bawahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.